Intro Kejujuran dan ketulusan dalam bekerja Ada seorang pemuda yang sedang berkeliling, lalu dia menemukan sebuah gerbang yang sedang dibangun. Di sana dia melihat seorang pematung, sedang membuat sebuah patung manusia. Di lantai, dia melihat ada satu patung lagi, yang sangat mirip dengan patung yang sedang dia buat. Penasaran, dia menghampiri si pematung dan bertanya, Hei Pak Pematung, apakah kamu akan memajang dua patung ini di atas gerbang? Si pematung menjawab, Tidak, saya hanya perlu satu. Lalu mengapa kamu membuat dua buah patung yang sama? Oh, itu patung sebelumnya ada sedikit cacat saat pengerjaan di tahap akhir. Si pemuda memperhatikan dan memeriksa patung yang tergeletak di lantai, dan dia tidak menemukan satu pun bagian yang cacat. Jadi, dia bertanya lagi, Saya tidak menemukan satu pun kekurangan di patung ini. Apa yang salah dengan patung ini? Ada sedikit goresan di bawah hidungnya. Setelah diperhatikan dengan seksama, memang betul, ternyata ada sebuah goresan kecil di bawah hidung patung manusia tersebut. Oh, hanya goresan sekecil ini sampai kamu membuat ulang patung yang baru. Memangnya di mana kamu akan menaruh patung yang kamu buat itu nanti? Tepat di atas pilar di bagian tengah gerbang. Hah? Tapi, pilar itu tingginya lebih dari 5 meter. Siapa yang akan tahu kalau ada goresan di bawah hidung patung yang dipajang di atas itu? Mengapa kamu tidak pasang saja patung yang pertama, jadi kamu tidak perlu repot membuat satu patung baru lagi? Sambil tersenyum, si pematung berkata, Oh, ada orang yang akan tahu, yaitu saya. Ketulusan dan kejujuran dalam bekerja tidak tergantung pada apakah akan ada yang memuji ataupun mencelah hasil pekerjaan yang kita buat. Itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk memberikan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Terima kasih telah menonton!